Calon presiden nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan, yang saat ini sedang bersama saya, terus melanjutkan kampanyenya. Dan saat ini sedang berada di mana nih Pak kita? Lagi di Jambi. Lagi di Jambi. Oke Pak, kita kelas balik kedua hari yang lalu nih Pak, untuk di debat perdana-nya. Kira-kira puas nggak Pak dengan jawaban Mas Anis selama di sana? Alhamdulillah puas. Saya merasa dapat kesempatan untuk menjelaskan apa yang jadi rencana, apa yang jadi program kita. Dan juga mengklarifikasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Seru sih. Seru ya Mas ya. Terus kira-kira ada yang perlu ditingkatkan nggak Mas untuk pilpres, untuk debat pilpres ke depannya nanti? Mungkin lebih baik tempatnya indoor ya. Panas ya Mas ya. Jadi, kita semua di sana, apalagi saya pakai jazz. Ya nggak pakai jazz saja, kepanasan. Yang paling nggak pakai jazz. Jadi mungkin tempatnya indoor sehingga buat semua hadir juga lebih nyaman. Mas ini mungkin jadi pertanyaan buat masyarakat umum, kan tadi debat perdana sudah berlangsung, pasti sudah tahu nih gambaran dari visi-visi masing-masing calon presiden lainnya untuk debat ke depannya. Dari Mas Anis, ada strategi yang perlu ditingkatkan lagi nggak Mas? Nggak ada sih sebetulnya. Karena kalau sudah debat begitu kan, kita nggak tahu pertanyaannya, kita juga tidak tahu hal apa yang bakal jadi fokus. Jadi sebenarnya kalau debat itu ada refleksi perjalanan hidup. Karena bekalnya didapat selama perjalanan hidup. Oke, berarti tidak ada persiapan khusus nanti ya Mas? 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 Oke, terus ini agenda gimana lagi Mas di Jambi? Ini sekarang Jambi ada pertemuan lagi sama masyarakat di Jambi. Oke, siap kan begitu. Terima kasih Mas Anis. Selamat Mas Anis. Sampai jumpa di video selanjutnya.